Saya ingin mengajak untuk kita menilai apa dan bagaimana kita mesti bersikap. Bapak-Ibu, ini polisi ngejar pelajar. Yang ini sih, dilawan sama siswa pakai pramuka. Bapak-Ibu, perhatikan, kemudian tenang kukul, setelah itu dia lari. Apa yang terjadi? Anak-anak mengejar. Itu anak-anak kita, Bapak-Ibu. Anak-anak kita, ya siswa kita, ya mungkin betul-betul anak kita yang mudah berjalan. Bapak-Ibu, lihat lagi, seperti itu kondisinya. Apakah iya, pendidikan yang kita berikan, contoh yang kita berikan, adalah sesuatu yang sifatnya merusak. Apa iya? Kita mengajari semua yang sifatnya merusak. Bayangkan kemudian seperti ini, mereka pakai seragam dan sebagainya. Meskipun sudah ada yang ngaku bahwa mereka sebenarnya bukan pelajar, kita yang itu terjadi. Ini gambar-gambar yang kemudian ini saya sampaikan. Ini kemarin ya, ya. Coba. Coba nanti, Bapak-Ibu, mungkin ini murid kita. Mungkin anak kita. Tidak usah dihukum, tidak usah dimarahi, ditanyain saja. Siapa yang ngajak kamu, kira-kira cita-citamu apa, ikut itu. Yang kamu tolak itu apa? Apakah sekedar ikut-ikutan, solidaritas, atau apa? Maka kemudian, mereka bisa bermain-main dan anak-anak bisa ikut semuanya. Sudah, semuanya lepas. Dan mereka berada pada lapangan yang sangat berbahaya. Dan terima kasih kepolisian yang sudah memberikan cara-cara ini. Untuk kita bisa menerima. Ini yang terjadi dari gambar-gambar yang ada. Kemudian lagi, kita cek. Kecuali mereka habis dituncuri burune. Habis dijewa burune, dia protes. Tidak apa-apa. Tapi ini apa konteks yang dipahami oleh mereka? Saya takut betul, saya takut betul. Mereka adalah anak-anak yang tidak menerima, tapi digerakkan. Maka aparat keamanan, memang kita menerima untuk bergerak. Kita lejen bergerak. Siapa kemudian menggerakkan agar mereka ini? Lalu muncul anak-anak yang berpikir jenis, berpikir sehat. Mereka menyampaikan pesan-pesan kepada kita semuanya. Bagaimana mereka menangkap? Nah, ketika kemudian muncul anak-anak ini, mereka sampaikan. Dari pihak manapun mereka tolak. Bentuk apapun. Gunung Gidul Damai ini dari Jogja. Tadi ada Dari Bawan. NKRK mati. Oh, ini anak-anak. Eka Mas Jayahob. Salam prestasi. Kita bisa luar biasa. Karena anak-anak ini adalah trok-tropan jenengah. Saya usul Pak Lasmo. Sebelum buku tampil 6 bulan kelamaan Pak, hilang untung kita. Sekarang kita lembang, vlog aja lebih dibaca daripada buku. Percaya untuk kita. Coba dibuat anak-anak, mungkin forum osis. Jumel ya. Forum osis diajak, diajak berumur. Kira-kira kamu melihat gambar seperti ini setuju atau tidak setuju? Kalau tidak, bagaimana mencegahnya? Ada sih beberapa gurunya malah memprotes. Saya dikirimi WA Cicang Atar Guru. Mudah-mudahan tidak jawab tenang. Duh, dia tahu. Jari-jari demokrasi. Jari-jari demokrasi. Demonstrasi kan bagian dari demokrasi. Guru lo yang ngomong. Apa ibu? Maaf. Maaf tidak. Hari ini hari kesaktian Pancasila. Maka nilai-nilai kita adalah nilai-nilai Pancasila. Kita beri ketuhanan yang mahasiswa itu saling menghormati. Sedara-sedara saya, sedara kita, yang sekarang ada di Papua, beberapa minta pulang. Sedara-sedara menghubungi saya, sekarang lagi orang pulih. Kemarin sudah ada empat dari Jawa Tengah yang pulang. Beberapa dari Jawa Timur, kemarin sudah kita antarkan juga di Jawa Timur. Nah, sekarang orang berbicara istrinya apa? Apa kita berbicara istrinya? Bu, agama, golongan. Loh, kita sudah akan di pura-pura, tidak akan. Maka sebulan saya minta untuk ambil inisiat ini. Kita lawan mereka. Di Jawa Tengah, saya ingatkan berkali-kali, kalau di antara kita Anda ikut kompunis, mengundurkan diri. Kalau Anda ikut hati, ikil apa? Silahkan mengundurkan diri. Jelas, ya? Setuju, ya? Setuju, ya? Maka perancaran dengan proses hari ini, saya tidak akan matang. Kita belajar, literasi kita memang rendah. Literasi kita rendah. Maka membuat buku itu bagian dari hal yang matuh. Tapi itu dibaca. Kalau kita tidak dibaca, tidak bisa. Karena Bapak-Ibu sebulan dari sini, sampaikan kepada sesua, sampaikan kepada orang tua, komite suruh bekerja. Kemudukan orang tua. Kejadian padelan, sebenarnya acaranya kalau tidak selesai, sudah selesai. Tapi mereka mau pulang, tertemu dengan yang lain. Saya membayangkan, saya waktu SMK. Kalau SMK dulu STM, ya? STM itu ada yang, wah anak STM, bongong, gitu. Terus, saya selesai, ntarik. Maksudnya, kemudian, ajak belakang. Waktu saya SMA, tapi saya tidak punya motor. Numpang, pengen duit motor, tidak bisa. Padahal zaman saya masih rame-rame-nya Eric King. Yang kenal punnya Teloy. Yang bunyi yang krek, waktu itu boleh bagi kubing, gitu, Pak. Itu kalau kita dikejar, polisi semang, Pak. Eh, raih, 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 raih. Eh, raih, 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 raih. Itu begitu melayar, ketemu temen yang lain. Dan dikira nantap, pasti tahu. Lapangan yang seperti ini, situasi yang seperti ini, Bapak-Ibu ini yang membuat kita tidak bisa kontrol. Alhamdulillah, kemarin, dimonya di Jawa Tengah tertip, mahasiswanya baik-baik. Mau kerasi di sampah, baru di ulu. Kalian tadi, keren. Pagi harinya saya datang, besok taman saya rusak, ayo diperbaiki. Diterbaiki, keren. Pakai kemudian semua menguji. Semua menguji. Ya, tadi sabar dua, tadi dua. Jadi, temuin buat saya, yuk, asing aja sih. Ada ya. Jadi, saya paling ingin tahu, anak-anak ini dimuji apa yang di kepalanya. Saya kira, guru BP itu apa namanya sekarang? BK. Bimbingan counseling. Di-concel mereka. Jangan dipecat dulu, kecuali yang terjadi di Purworejo ya. Di Purworejo itu, kemarin ada bertawan nanya ke saya, Pak, kenapa itu dikeluarkan? Pak, enggak tahu saya. Setelah saya dapat laporan, ternyata, beberapa kali, BK-nya sudah mengambil, sudah berkali-kali memang anaknya bermasalah, kalau enggak salah, orang tuanya menarik. Orang tuanya menarik, anaknya untuk tidak ke sana, karena mungkin orang tuanya mati. Nah, yang begini juga tidak boleh, nanti akses ke sekolahnya seperti apa. Ini kita mau menceritakan. Kenapa saya sampaikan ini, Bapak Ibu? Betul-betul istimewi itu. Udah tak pantas, kan? Nah, kalau kemudian kehancuran terjadi, saya tidak membayangkan itu repotnya Pak Polisi, repotnya kita semua, tiba-tiba anak-anak masuk ke sini, bawa molotor, dibakar, kemudian, asik, kebakaran. Masuk toko, dipecahin kacanya, dibakar, asik, dan dijarah. Mereka belum sampai dikiranya, bahwa itu punya orang, itu mencari rezeki yang kirimannya ada keluarga, dan juga membiayai sekolah. Maka lupa, lupa yang dibeli gini nantinya. Kalau lupa yang dibeli gini, yang setemuk orang asik, karena kita negara murah-murah, dan siapa yang mau mengajarkan ini? Siapa cuma mau mengajarkan ini? Nah, saya titik betul. Saya sebenarnya datang ke sini, agak sengaja sih. Tiga Pak Jumeli. Apa Pak Jumeli yang bisa dilakukan? Siapa? Begini, berapa-berapa. Besok kami akan kumpulkan jam birau. Bisa kita melukurkan. Bisa turunan aja ini sebenarnya. Turunan, mampir, beda setiap silapurahmi dengan panjangkan, untuk melihat situasi. Ketidak pantasannya, perusahaan, mesti kita kembalikan, dan kita pendidik orang tua, harus bertanggung jawab pada soal ini. Maaf, ibu-ibu. Ini jenengkan kabungan putri, mahasiswi, cantik lagi. Terus kemudian, dia tampilkan di poster-poster dengan bahasa yang tidak santun. Oke, saya hanya mau sampaikan saja, berapa ini? Anak-anak yang sangat cantik, anak-anak yang kemudian, menurut saya, dengan bajunya, mestinya tidak menyampaikan poster yang buruk, mereka sampaikan. Berapa diantaranya disampaikan? Selanjutnya, aku bukan urusan negara. Enggak. ini saya sampaikan, saya baca, saya itu, baca jemalu, Bapak Ibu. Gak apa, mereka puluntur, asal, bergadilan ini bagus. Ini juga bagus. Dengan kalimatnya, mas, cukup cintaku, yang kau, waduh, waduh, ini anak-anak yang lebih, paling sobat ambian, yang lucu ini gak boleh, kalau yang sudah mulai kasar, mulai ini, maaf, tidaklah. Bapak Ibu, kita mesti mengembalikan disini. Gerak cepatnya apa? Saya minta dalam minggu ini, sampaikan kepada orang tua, hari berit, komite untuk mengumpulkan, kita lapat bersama. Saya tidak akan mengarahkan untuk omong apa. Tapi Bapak Ibu, setuju gak, siswanya itu demo? Kalau mau setuju, boleh loh. Dan saya tidak marah ya, ini demokrasi betul. Tidak saya cinti, tidak dicopo jabatannya, tidak ada apa-apa. Yang penting, argumentasinya saya tahu, sehingga anak-anak itu akan terarah. Akan terarah. Saya itu, waktu mahasiswa, demo, serang bapak itu. Monsewa, kebubu-bubu kan, kebubu-bubu kan, kebubu-bubu, kebubu-bubu kan, dulu loh Bapak saya, langsung enggak kebubu-bubu saya. Aduh, Bapak saya juga polisi. Mulai diketangi balai. Tapi apa yang saya ceritakan? Agenda kita, pasti waktu itu diberapakan, tentu. Agar tidak dikumpangi oleh pilih kanan. Maka saya terima kasih, Bapak Ibu, tersober tembakan ini. Untuk panjang dengan bicara, yoyo kita koreksi, PR kita lihat berapa. PR kita lihat berapa. Maka yang saya berkortasi pada saya, soal kujana, soal jadi JPNS, soal TPP, soal-soal uang itu hari ini kan dihadapan perusahaan-perusahaan. Nah, soal yang mencerdaskan kehidupan bangsa, gimana sama nilai kita cerces? Kalau anak-anak kita begitu kan? Ini outcome, Bapak Ibu. Bukan outcome. Ini outcome. Apa dia begitu? Nah, saya sedih. Maka pendidikan adalah kejadian pertama. Ya, yang di lapangan, polisi TIP lahir. Maka yang di sini, Bapak Ibu, kita jaga. Saya tidak mau sekolah disusuti, kegiatan-kegiatan. Apalagi ceritanya sekarang sudah mulai menarang pada pelanseran, pelanseran, presiden. Lu, kemarin undang-undang anti-korupsi. Lu, kemarin Rp10HP. Lu, ditambahin sepatuwa, tenaga kerja, undang-undang PRT, perizinan. Lu, tiba-tiba cerita pelanseran. Kamu teritah lah beberapa mahasiswa cerdas, bagus, dan dia, kita harus mengandang agenda utama, tidak ada cerita pelanseran. Wah, bener. Lu, kita mau nyata, tempat demokrasi, konstitusional, dipilih, sudah ada hasilnya. Lah, kok, kok, ya, monok? Anak-anak tidak perlu dikeras, tapi disampaikan. Ambil energinya dia, pikirannya dia, taktung dan arahkan. Naik panjang dengan bingung, minta kepada dinas. Kalau dinas tidak sanggup, bisa bekerjasama dengan TNI, dengan Polri, dengan psikolog, dengan kerempuan tinggi, dengan ulama, tokoh, agar. Saya pendengarnya, memperkenalkan diri. Ayo, memperkenalkan saya. Seperti ini. Maka ini kemudian, menjadi cara kita, agar kita tidak menjadi, bangsa gagal. Filustif. Agar kita tidak menjadi rusuh, dan semuanya rugi. Betapa duit kita kumpulkan, betapa petani tembakau, menjerit, karena hanya cukai mau dinaikkan, dan dia akan kena semprot. Dan bangunan itu, tiba-tiba rusak semuanya. Betapa orang masih bingung, untuk menyusun, apakah BPJS kita nanti, masih bisa mengkabar. Pak Gubernur Jawabannya, dia betul. Sekarang saya minta kaji, kalau negara tidak mampu, daerah ambil alih, Agar yang miskin, mendapatkan jaminan kesehatan. Kita kekuatkan duit. Kalau perlu nanti, anggaran kesejahteraan guru, kita potong untuk kesehatan. Setuju. Saya yang setuju, setuju. Wah, 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 setuju. Ah, semenang lagi. Kenapa? Karena kita harus mengurah semuanya ini, tetap hitung. Bisa tiktok terus, tiktok terus. Saya lagi deg-degan, kalau tahun depan, 1,8 triliun, agar tak tambahin, tinggal jenengan, tinggal sekolah, dengan bahasa rakyat-rakyat. Itu maksudnya dalam politik anggaran seperti itu. Saya harap untuk kita semua untuk tetap jernih berpikir, menyampaikan hal yang baik, dan kemudian bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Saya ingin ingin dirumuskan, Dih? Bapak-Ibu, ya? Setelah ini, dengan rapat, tolong dirumuskan, Dih? Berita saya, Dih, hasil rumusan itu, sampaikan pada seseorang, sampaikan pada warimudin, boleh langsung, boleh diwat komite. Syukur-syukur nanti kalau sistem informasi undajaran, Anda bisa cicat langsung dengan keluarganya, agar satu persatu anak kita-kita awas. Agar satu persatu anak kita-kita pilih, agar dia berada di jalan yang betul. Terima kasih telah menonton!